Jumlah upaya terus dilakukan guna mencegah penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Berbagai pihak pun terus bersama menyalurkan bantuan masker dan sembako sebagai bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan Posko Pejuang Rakyat atau Popera Toba yang membagikan 1.200 masker gratis kepada pengemudi becak dan pedagang kaki lima. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam mematuhi imbauan pemerintah terkait wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah, terkhusus pada mereka yang harus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya kepada masyarakat, bantuan juga menyasar kepada para jurnalis yang harus melakukan peliputan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan Polresta Deli Serdang yang membagikan bantuan berupa masker dan hand sanitizer serta paket sembako. Menurut Kapolresta Deli Serdang, Kompes Pol Yemi Mandagi, pihaknya mengapresiasi kinerja jurnalis yang turut membantu pemerintah dalam memberikan informasi terkait COVID-19. Di Tapanuli Tengah, para jurnalis juga mendapatkan bantuan dari PT Agin Court Resorts atau Tambang Emas Martabe Batang Toru berupa masker, hand sanitizer, vitamin, dan cairan disinfektan. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis kepada POKJAPWI Sibul Gata Pemuli Tengah untuk dilanjutkan ke perorangan.